Pemerintah Suriah gelar operasi militer di Provinsi Idlib, salah satu sarang kelompok pemberontak. Akibat pemberontakan ini, 3 juta warga sipil terjebak di medan pertempuran. Rabu pagi waktu setempat, ledakan bom terdengar dari komplek pemberontak Suriah. Ledakan ini merupakan peringatan agar kelompok pemberontak segera menyerahkan diri. Sejak April lalu, pasukan PBB telah memberikan bantuan kepada pemerintah resmi untuk operasi militer di Provinsi Idlib. Pasalnya pemberontak yang tak kunjung berhenti, ini membuat 3 juta warga sipil terjebak di medan pertempuran. Provinsi Idlib merupakan benteng terakhir bagi kelompok pemberontak. Saat pemerintah gelar bisa menguasainya, maka pemerintah bisa mendeklarasikan kemenangan serta mengakhiri perang saudara sejak 8 tahun belakangan berlangsung. Selain lokasi warga sipil, kelompok pemberontak juga kerap menargetkan rumah sakit aktif. Fasilitas sekolah dan juga masjid di Suriah. Tercatat 160 warga tewas dan 270 ribu orang terluka.